berkaitan dengan daging, ya. Berkaitan dengan daging sembelian. Perlu dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, tidak boleh dijual. Ustadz, saya sudah kasih orang miskin, orang miskinnya jualan. Ya, itu urusan dia. Kamu nggak boleh dijual. Bagi seorang miskinnya jual, ya, urusan dia. Tidak boleh dijual, ya. Tidak boleh, tidak boleh sebagai upah, sebagai upah tukang jagal. Meskipun, meskipun kulitnya, nggak boleh. Meskipun kulitnya. Ustadz, saya cuma kasih hadiah saja kepada tukang jagal. Dia hadiah. Terserah, boleh. Tapi jangan sampai mengurangi ongkos jagal. Kalau dengan kau berikan kulit tersebut, mengurangi ongkos jagal, berarti itu termasuk bayaran. Misalnya, ada tukang jagal. Saya potongkan sapinya. Berapa, Pak? Tukang sapi, ya. Dua juta, satu ekor sapi. Udahlah, Pak. Kurang, ya. Oh, nggak bisa kurang. Udahlah, Pak. Nanti kulitnya saya kasih. Saya kasih hadiah sama Bapak. Ya, udah. Berarti nggak boleh. Karena kulit tersebut ternyata mengurangi ongkos penjagalan. Berarti itu sebagai ujroh dia. Tidak boleh. Makanya saya ingatkan kepada para panitia. Seandainya menerima donasi untuk menyembeli. Minta ini donasi. Sekalian minta donasi untuk penyaluran distribusi. Penyembelian sekali distribusi. Nggak ada masalah. Misalnya kambing 4 juta. Saya ingatkan harga kambing, ya. Tambah, minta tambah. 300 ribu sebagai ongkos nyembelian dan ongkos untuk transportasi distribusi. Dan yang lainnya. Taip ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dibagi tiga. Hendaknya, dagingnya dibagi tiga. Sepertiga, makan sendiri. Sepertiga, dihadiahkan. Yang ketiga, disedekahkan. Disedekahkan. Kepada fakir miskin. Kepada fakir ingat. Kepada fakir miskin. Allah mengatakan, Wa at'imu minha al-qani awal mu'tar. Dan ambillah dari daging tersebut kepada orang yang miskin, yang tidak minta-minta dan ada orang yang minta-minta kasihkan. Wa at'imu al-ba'is al-fakir. Kata Allah, berikanlah kepada orang yang sulit dalam diri. Jadi, ini hukumnya wajib ya. Pendapat yang kuat, memberikan, harus disedekahkan. Ini hukumnya wajib. Sepertiga. Ada pun makan sendiri, ini terserah, boleh-boleh saja. Mau kita sedekahkan seluruhnya juga boleh. Tapi disunahkan kita makan sebagian daripada. Secukupnya, sampai sepertiga boleh. Karena Nabi SAW setelah sholat idul adha, beliau mengambil dulu dari. Karena kita makan. Jadi kita agar berkah. Ini disunahkan kita makan sebagian agar berkah. Disunahkan makan sebagian. Agar berkah.